Halo Halo Mas James Halo Mas apa kabar Mas Mandalika sehat-sehat 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 di Tuhan sudah hasil sudah mau join ya di FOMO Focus platform kali ini pengalaman juga thank you udah diundang sama gue Afo Mandalika nih Mas James oke Mas James ini posisi lagi dimana nih udah mau siap-siap ke GPK atau sudah di GPK ini kebetulan posisi udah di Staden Utama Gelora Bung Karno jadi mohon maaf agak bising dan kebetulan hari ini juga ada tugas untuk liputan buat timnas lawan Saudi Arabia malam nanti gitu Mas Mandalika juga ya untuk laporan dari GPK gitu ya James ya yes betul oke James sebelum kita sampai di kickoff nih nanti ya di jam 7 kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih James James menurut lo nih gimana nih performa timnas Indonesia waktu lawan Jepang kemarin nih kita review sedikit kita harus menelan kekalahan ya hahaha jadi kalau menurut point of view gua ketika kemarin Indonesia harus menelan kekalahan ya di puluhan ribu pendukung sendiri di Staden Utama Gelora Bung Karno skornya cukup telak 4-0 tapi memang sebetulnya kalau bicara secara kualitas memang kita kurang lebihnya tertinggal cukup jauh dari tim nasional Jepang walaupun sebetulnya ada dalam catatan gua ya kemarin seharusnya dalam satu sampai dengan 15 menit itu Indonesia bisa setidak-tidaknya ada satu goal yang bisa dikecepatkan ada satu peluang yang didapatkan oleh Ragnar Urat Mangun tapi ternyata belum dari Indonesia kemarin menghadapi Jepang kurang sempurna tapi setidak-tidaknya banyak dapat pelajaran jadi ini pelajaran buat pemain tapi juga tentunya ini pelajaran untuk Kurt Sintayong dan kalau kita bicara secara keseluruhan selama 5 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang penampilan dari Indonesia cukup konsisten di awal-awal pertandingan ya ketika kita menghadapi Saudi Arabia kemudian juga di saat kita menjamu Australia dan waktu kita melawat ke markas dari Bahrain 3 poin kita berhasil untuk didapatkan tapi ternyata memang sangat disayangkan ya performa dari Indonesia justru memang diluar dari ekspetasi ketika kita kalah dari China dan juga kemarin ya terakhir di saat memang kita luluh lantah dari Jepang 4-0 banyak aspek yang memang menjadi pekerjaan rumah bagi Kurt Sintayong termasuk di lini tengah ya yang menurut menurut gua kita sering kalah ketika menghadapi lawan yang secara komposur secara compactness di lini tengah lawan kita jauh lebih lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia dan itu terlihat sekali sebetulnya ketika menghadapi Jepang kemarin memang iya Ivar Gener masih absen karena terkena akumulasi kartu tapi memang kita masih dalam tahap krisis di lini tengah karena tidak bisa untuk sepenuhnya mengandalkan Tom Hai karena memang secara positioning Tom Hai dia cenderung sebetulnya memang menjadi salah satu pemain yang flamboyan dan bisa menjadi playmaker tapi kan tugasnya berbeda ketika ia memperkuat timnas Indonesia kemudian ditambah lagi juga krisis lainnya lagi di pekerjaan rumah yang lainnya adalah di sektor serang ya Mas Mendalika jadi memang ya banyak pelajaran yang bisa untuk dipetik dari rumah pertandingan terakhir untuk menghadapi Saudi Arabia malam hari ini nah James tadi kan lu sempat singgung lini tengah juga lini serang juga nah gimana kalau soal lini belakang karena gue lihat kemarin waktu lawan Jepang lumayan ketetaran kita ya untuk menghadapi serangan-serangan Jepang khususnya dari lini-lini sayap ya gimana James? ya kalau kalau bicara lini pertahanan memang sebetulnya memang mungkin itu yang menjadi aspek atau point of view utama dari Coach Sintayong ya terlihat dari beberapa nama-nama ya memang jadi pemain anyar untuk di national senior ada Bang Jai disana kemudian juga Kevin Dix Besilger sangat disayangkan dia cedera jadi jauh lebih baik dia melakukan recovery di Belanda tapi memang kalau kita bicara dari pertandingan terakhir ya itulah yang terjadi ketika kita tidak details kemudian juga ada kesalahan individu yang berakibat fatal gitu dan lawannya adalah kelas dunia ya di national Jepang yang secara target secara matematika juga kalau kita hitung mundur mereka sudah ada tujuh gelaran Piala Dunia yang mereka telah ikuti dan tentunya memang target dari Haji Memoriasu adalah untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 dan menurut menurut gue Jepang akan ada di sana gitu dan kalau kita bicara kemarin aspek pertahanan selepas Kevin Dix yang harus ditarik keluar memang ada perubahan perubahan praktikal yang memang cepat untuk dibaca oleh tim nasional Jepang begitu dan sekali lagi lawan dari Indonesia adalah lawan yang sangat berkualitas yang sangat kolektif dan juga begitu ideal ya di setiap lini begitu begitu cuman kalau bicara untuk pertandingan malam hari ini menurut gue enggak tahu ya ada keyakinan kalau Indonesia bisa jauh lebih jauh lebih komplit lah setidaknya di malam ini lini pertahanan yang kemarin ke bulan 4 gol gue sangat berharap agar Bang Jay dan juga kawan-kawan bisa punya lecutan motivasi baru untuk mempersembahkan poin di harapan bubuk sendiri gitu Oke James tadi kan juga kita sempat bahas performa lawan Jepang terlihat memang ya karena Jepang punya kualitas yang lebih baik dan sangat bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun ya untuk menjadi gol nah sedangkan kita nih nanti malam lawan Arab bagaimana nih James melihat performa Arab yang sudah ganti pelatih kemarin sempat dilatih robot pemang sini sekarang ganti pelatih ayar gimana nih kira-kira peluang melawan Arab seperti apa nanti malam ini poin yang menarik sebetulnya ya kalau kita melihat Saudi Arabia ini pelatih yang rasa lama tentunya kenapa rasa lama karena memang Hervey Renard sebelumnya pernah pelatih tim nasional Saudi Arabia dan hasil yang memang tentunya menjadi perbincangan di sepak bola dunia adalah di saat Saudi Arabia di Piala Dunia 2022 mereka mengalahkan Argentina pada Fatsa Group 2-1 pada saat itu dan Hervey Renard menurut menurut gua adalah salah satu sosok yang memang sangat match ya dengan kondisi dari Saudi Arabia yang memang dalam beberapa pertandingan sebelumnya ketika masih ditangani oleh Roberto Mansini tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan dan Hervey Renard nampaknya memang menjadi pilihan yang tepat karena dia bukan hanya pelatih yang bisa jago secara teknis tetapi dia juga punya pendekatan yang luar biasa di ruang ganti dan menurut gua Hervey Renard akan menargetkan kemenangan tentunya di GBK malam hari ini dan tapi ada catatan juga sebetulnya yang perlu untuk diketahui juga untuk penikmat sepak bola Indonesia apabila ini tugas yang tidak mudah bagi Hervey Renard di dua pertandingan dari kualifikasi Piala Dunia 2026 mereka berhasil menahan imbang Australia dan menurut gua itu adalah modal yang positif untuk menghadapi Indonesia tapi ada catatan dimana ada dua pemain yang dibawa oleh Hervey Renard yang mengalami cedera salah satunya adalah kapten tim dan belum lagi juga sebetulnya yang menjadi advantage atau keuntungan bagi Indonesia adalah Saudi Arabia tidak diperkuat oleh Salem al-Dawzari kita semuanya tahu tentunya untuk penikmat sepak bola pun juga tahu nama Salem al-Dawzari dia merupakan salah satu pemain yang sangat cemerlang karirnya dalam tiga tahun terakhir bersama dengan Al Hilal dan di 10 pertandingan Saudi Pro League dia menunjukkan kontribusi yang luar biasa begitu pun juga tentunya untuk tim nasional Saudi Arabia apalagi dia juga mengenal betul Hervey Renard pemain kesayangan dari Hervey Renard tapi sekali lagi dia tidak akan bermain malam hari ini menghadapi Indonesia walaupun memang Hervey Renard punya target ambisius untuk bisa mendapatkan tiga poin jadi gua rasa yang namanya pelatih kan juga walaupun dia sudah tahu seperti apa warna dari tim yang ia tangani tapi kan juga pastinya butuh waktu dan waktu dua pertandingan yang akan dihadapi oleh Saudi Arabia oke satu imbang tapi lawan Indonesia di malam ini ini tidak akan mudah pastinya dengan tatatan lagi adalah Indonesia berhasil mengambil satu poin di saat menghadapi tuan rumah Saudi Arabia sehingga bagi gua ya keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia ini semoga bisa untuk dimaksimalkan dengan efektif efektif karena problem dari Indonesia adalah efektifitas keklinisan yang ini sekarang dan kemudian bagaimana pemain bisa mereduksi kesalahan-kesalahan individu gitu oke James tadi menarik ada beberapa poin yang lu sampaikan bahwa sekurang Indonesia tadi ada efektifitas tadi ya dan ada beberapa hal yang lu sampaikan nah gimana soal mental nih James karena kita karena gua dengar juga nih ketika Indonesia melawan Arab bermain tanggang mereka bermain lebih lepas akhirnya bisa menahan satu poin mendapatkan satu poin nah sedangkan ketika bermain di GPK ini seakan-akan ada tekanan untuk harus menang gitu seperti apa James lu melihat itu? ya memang faktor mentalitas ini menjadi salah satu faktor yang paling krusial dan fundamental ya dalam pertandingan sepak bola termasuk juga di ajang yang se-level kualifikasi Piala Dunia ini tentunya memang menjadi momen yang berharga bagi tim nasional Indonesia begitu pun juga semua penggawai yang mendapatkan panggilan untuk memperkuat Garuda Nusantara tapi gua merasa apabila para pemain Indonesia setahap ini dengan experiences yang mereka miliki seharusnya mereka bisa untuk meridim demam panggung meridim tekanan oke memang betul adanya tekanan saat ini ada di Indonesia selepas kekalahan telak 4-0 mungkin akan berbeda cerita ketika kita kemarin kalah tadi tidak dengan skor telak setidaknya ada goal yang langsung diciptakan oleh Indonesia tapi itu sudah berlalu tinggal bagaimana pemain bisa fokus terhadap diri mereka sendiri dan ditambah lagi juga pendekatan dari Coach Sintayong ini adalah pelatih yang unik kenapa saya bisa katakan unik karena setiap keputusannya kadang tidak bisa untuk terprediksi ada bagusnya iya tapi jangan lupa bahwa jeleknya juga ada gitu dan hopefully pendekatan sekali lagi pendekatan kalau kita bicara mental tentunya ada pendekatan yang harus dilakukan dengan komprehensif antara pelatih dengan pemain dan pemain dengan pemain yang lainnya karena yang paling terpenting adalah bagaimana para pemain bisa punya percaya diri yakin dengan satu dengan yang lainnya sebagai unit ini yang yang sangat penting tentunya kolektivitas menjadi kunci bagi Indonesia untuk mendapatkan poin semoga 3 poin malam ini oke semoga ya kita doakan sama-sama supaya Indonesia bisa meraih poin penuh gitu ya orang Arab Saudi nah jika Indonesia berhasil menang nih menurut lu nih James kira-kira itu hitungan kita nih untuk lolos seperti apa nih dengan kisah 5 laga ke depan nih James ya kalau Indonesia berhasil untuk bisa mendapatkan 3 poin yang pasti itu adalah keuntungan dan juga ini keuntungan yang bukan hanya sekedar memperoleh 3 poin aja atau untuk memperbaiki peringkat di kelas men tapi juga tentunya dengan 3 poin ini kan bisa untuk memboosting spirit motivasi dari setiap pemain Indonesia karena lawan-lawan yang lain siap menanti di 2025 ada Australia kemudian juga Bahrain dan juga China di WBK dan di saat Indonesia bertandang ke markas dari Samurai Biru Jepang cuman kalau Indonesia bisa dapat 3 poin maka target untuk mengamankan 9 poin terbuka lebar Mas Mandalika karena memang kalau terakhir yang gua sempat kutip dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir mengatakan apabila targetnya paling tidak 9 poin aman berarti kan kalau kita hitung matematis 9 poin itu bisa didapatkan ketika Indonesia menghadapi Saudi Arabia malam hari ini dan ketika Indonesia menghadapi Bahrain begitu pun juga China di stadion utama Gulora Bung Karnok kalau sekali lagi tapi itu bisa didapatkan as long malam hari ini Indonesia bisa memaksimalkan peluang itu jadi kalau gua sih sebetulnya kita jangan bicara untuk lolos ke round selanjutnya fokus dengan diri sendiri dan kemudian juga para pemain bisa bertumbuh tentunya dengan sistem yang memang dimiliki oleh Coach Sintayong semuanya pasti penasaran dengan ramuan strategi dari Coach Sintayong tapi tentu kalau kita sebagai pengamat pastinya kita kasih trust 100% dengan tanggung jawab yang diemban oleh pelatih kita baru akan bisa untuk menilai selepas dan setelah kita mengetahui hasil lawan Saudi Arabia sih baru kita bisa berhitung-hitung nantinya karena 2025 masih lama persiapan juga pasti masih panjang masih ada AFF 2024 tentunya dan skill apapun masih bisa terjadi kita nggak tahu nanti komposisi 2025 apakah akan sama 100% dengan komposisi 2024 atau justru ada kejutan yang terjadi di 2025 we never know tapi sekali lagi yang paling terpenting adalah laga malam ini lawan Saudi Arabia oke James tolong agak mundur sedikit bisa ya jangan kelihatan ya nah oke James tadi lu sudah menjelaskan berapa hitungan kita ada masih potensi ya ada berpotensi untuk meraih 9 poin gitu ya dan James nanti malam kira-kira menurut lo nih Indonesia harus bermain seperti apa nih apa langsung menyerang atau menunggu atau seperti apa kira-kira nah untuk malam hari ini mengenai Saudi Arabia ya kita tahu Saudi Arabia punya keahlian di kecepatan dan kemudian juga pas dari Asia Tengah dengan dengan bermain fisik tapi berkaca dari hasil terakhir yang dapatkan oleh Indonesia di markas dari The Green Falcons gua rasa Indonesia akan seharusnya ya kalau dari final V gua bermain lepas sejak menit awal tapi juga berhati-hati jadi compactness di lini pertahanan harus betul-betul diperhatikan secara details kesalahan sedikit itu bisa jadi bemurang pastinya bagi Indonesia dan lini tengah tentu gua sangat ingin jika Tom Hai dan juga Imhar Jenner mereka bisa bermain sejak menit awal kalau formasi kelihatannya kalau gua pingin 4 back nggak mungkin karena pastinya Coach Sintayong akan menggunakan formasi 3-4-3 jadi setidaknya dua pemain atau double pivot yang akan dipercaya oleh Sintayong ini bisa mengalirkan bola dengan sangat efektif sangat legit dan juga akurasi pas ini menjadi kunci tentunya kipas-kipas yang kita bisa lihat nanti semoga bisa terjadi di atas lapangan dan kemudian nah efisiensi di lini serang ketika kita mendapatkan credit chance menghadapi Saudi Arabia kesempatan apapun itu nilainya itu sangat mahal tentunya bagi Indonesia jadi kalau bisa efektif satu peluang satu goal itu sudah bisa sangat menggambarkan betapa nantinya Indonesia bisa mengambil di malam hari ini Oke James kemarin sempat sempat langsung nonton waktu lawan Jepang berarti di GBK gimana Mas Manalika waktu kemarin lawan Jepang berarti James posisi lu lagi di GBK ya waktu itu ya iya lagi di GBK nah ketika pandangan mata lu langsung di GBK kalau ngomongin rumput GBK ini kan tentunya memang menjadi perbincangan hangat ya kalau gua pengalaman paling paling yang gua ingat adalah di saat Indonesia menghadapi Argentina di tahun lalu gua bisa compare kualitas rumput Indonesia ketika menghadapi Argentina sangat berbeda dengan saat ini sebetulnya oke memang ada pergantian secara apa ya gua nggak tahu kualitas dari rumputnya metodenya berbeda gua nggak tahu seperti apa cuman yang pasti kalau kemarin gua tempat tempat baca aku Mimina Mino sempat bersuara ketika dia ditanyakan perihal kondisi dari rumput GBK dan memang tidak sepenuhnya dia memuji tapi itu kan memang menjadi apa yang dialami oleh pemain ya 100% apakah tidak bergelombang we never know tapi kalau misalkan melihat dari kalau ingat ya gol ketiga apa ya ketika gol ketiga itu ada Bang J yang dia misantisipasi itu kan bola tidak mengalir lurus kayak bergelombang gitu ya tapi balik lagi ya ya itulah warna sebetulnya kalau kita bicara warna di sepak bola lapangan kan memang menjadi rohnya gitu bagi kesebelasan yang bertanding bukan bukan hanya hijau aja tapi bagaimana lapangan ini juga bisa memberikan keamanan dan juga kenyamanan dalam mengorganisasikan bola gue tidak punya kapasitas untuk mengomentari rumput dari GBK ya gue rasa memang ya perlu ada perbaikan perlu ada maintenance ini bukan hanya sekedar GBK tapi juga untuk seluruh stadion-stadion yang ada di Indonesia gitu karena gue punya benchmark gitu benchmark gue ketika itu memang serumput dari Stadion Maguwa Harjo itu legit itu legit bagus banget gitu dan semua pemain pastinya nyaman untuk bermain di Maguwa Harjo pada saat itu gitu oke James boleh sedikit dibagikan nggak apa suasana di GBK saat ini penonton sudah mulai seperti apa suasananya mulai berangsur-angsur ramai ini kebetulan gue lagi ada di tempat kopi yang ada di kawasan Stadion Utama Glora Bung Karno tadi gue sampai jam 3 kurang masih masih belum terlalu rame tapi untuk saat ini udah mulai rame ya ini tentunya memang menjadi apa ya pemandangan yang sangat menarik di saat pendukung di saat supporter datang 4 jam bahkan ya sebelum lagi dimulai that's amazing karena itu itu susah banget kalau diperlakukan di klub gitu pengalaman gue waktu pas di klub bola ya oke James terakhir nih prediksi lo nanti malam skor berapa-berapa nih ya hopefully hopefully Indonesia bisa bisa menang 21 21 ya oke 2-1 untuk Indonesia James Burbari 2-1 untuk kemenangan Indonesia oke thank you sekali lagi James untuk diskusi di FOMO kali thank you so much thank you so much thank you so much enjoy di GBK siap siap ya